Tampil ciamik di seri A, Jay Izes alami cedera bersama Venezia. Kabar buruk dan baik didapat oleh pemain berlabel Timnas Indonesia, di mana Jay Izes baru saja menjalani debutnya di kasta tertinggi Liga Italia, yang dikenal seri A menariknya, dalam debut yang dijalani oleh pemain berusia 24 tahun, berhasil mencatatkan catatan menarik bersama Venezia, di mana Venezia dan Jay Izes kawan-kawan berhasil mencatatkan clean sheet. Lawan yang dihadapi oleh Jay Izes tadi malam, ialah salah satu klub terbaik di Liga Italia, Florentina. Jay Izes yang bermain selama 68 menit, berhasil mencatatkan beberapa catatan menarik, dalam laga Florentina versus Venezia, di mana Jay Izes yang bermain di posisi back tengah, cukup tangguh dalam mengalir bola ke depan, dan menjalani duel. Sebagai salah satu dari trio back tengah yang dimainkan di Francisco, Jay Izes melakukan 3-1 bersih atau clearance. Kemudian satu kali merebut bola dan satu kali membuat tackle. Kendati begitu, Jay Izes memiliki catatan apik dalam mengalirkan bola, yakni akurasi operan yang mencapai 96% dari 52 operan. Itu beberapa kabar baik, sedangkan kabar buruk untuk Jay Izes ialah, mengalami cedera, pada menit ke-68 sehingga harus ditarik keluar, ini menjadi warning tersendiri bagi timnas Indonesia, yang sangat membutuhkan jasa back kelahiran Belanda ini, di mana timnas Indonesia, akan menghadapi babak kualifikasi piala dunia Ronde 3. Kita harapkan kondisi Jay Izes baik-baik saja, sehingga bisa bergabung dengan timnas Indonesia, pada bulan September mendatang.